Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini akan sedikit menjelaskan tentang papan bimbingan pelayanan belajar untuk memenuhi tugas luas teknik labor Papan bimbingan Papan bimbingan dan konseli merupakan sarana dan prasarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan atau yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik Tujuan papan bimbingan yang pertama memberikan informasi tentang keberadaan layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari layanan pendidikan Dua, memberikan informasi tentang aktivitas layanan bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh guru pembimbing dan konseling atau konselor Dan yang ketiga, menyediakan ruang bagi peserta didik, konseli untuk memanfaatkan papan bimbingan sebagai wahana mengkomunikasikan atau mengekspresikan dirinya secara kreatif Papan bimbingan mempunyai yang pertama, manfaat Meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan dan konseling Kelebihan papan bimbingan yang pertama, bisa menarik perhatian peserta didik dan yang kedua, melatih kreativitas Kelemahan, penyajian pesan hanya dalam unsur visual saja atau yang dapat dilihat saja Cara pembuatan papan bimbingan yang pertama, alas untuk papan bimbingan dapat menggunakan triplek atau stereofoam Yang kedua, agar menarik, perlu dicat dengan warna dan diberi bingkai supaya kelihatan rapi Yang ketiga, berilah judul yang menarik dengan warna dan ukuran yang besar agar terlihat dengan jelas Yang keempat, kumpulkanlah bahan-bahan berupa gambar, kartun objek, buku, poster, lem, paku, payung, gunting, dan lain-lain Yang kelima, gunakan gradasi warna agar lebih menarik siswa untuk melihat Yang keenam, gunakan penyajian dengan bahasa anak, bukan bahasa guru maupun formal Yang ketujuh, layout dan desain menggunakan teknik dummy, yaitu meletakkan gambar agar seimbang Yang kedelapan, tempelkan papan bimbingan sesuai dengan fungsinya Dan selanjutnya, ini contoh gambar papan bimbingan belajar Sekian penjelasan dari kami Kalau ada salah, kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!